Hai aki-aki saya pernah nyoba aki motor tiga roda ya eh aki motor roda tiga tiga roda merek semen ya Oke Oke YouTube jumpa kembali dengan saya Iwan di channel Iwan saja di video kali ini saya akan mereview sebuah charger yang cukup murah tapi sangat berguna untuk kalian yang mempunyai usaha sewa mobil remote charger apa ini dia ya Imex B6 AC dual power 80W Oke tapi ini versi yang KW ya saya tidak menghancurkan anda membeli yang KW kalau bisa yang Ori tapi kalau dananya tidak mencukupi ya terpaksa kita beli KW ya Nah ini kebetulan di depan saya ini model yang KW B6 AC ada dua jenis yaitu B6 Mini dan B6 AC perbedaannya hanya ada di bagian power supply ini atau adaptornya kalau yang B6 AC itu sudah menyatu jadi kita tinggal colok ke listrik atau colok ke aki nah kalau yang B6 Mini ini tanpa adaptor atau power supply jadi posisinya cuma segini yang bagian bawah dan adaptornya terpisah ya jadi ada dua bagian tidak menyatu intinya kayak gitu bedanya ini seperti itu saja dan untuk harganya selisih 100ribuan kalau nggak salah yang sekarang kita akan lihat bentuknya seperti apa di ini kita mendapatkan soket-soket aneh kalau kalian belum pernah lihat ya ini ini soket-soket untuk macam-macam sih ada dapet berapa ini ada lima biasanya sih ini untuk menghubungkan charger dan aki jadi kalau kalian ingin menggunakan aki untuk menghidupkan charger ini bisa ini sudah ada konektornya kemudian ini yang kedua ini konektornya yang dari charger menuju ke output ya untuk outputnya jadi nanti kita mau ngecas apa baterai apa nah ini seperti ini kan baterai lipo ini juga jenis-jenis baterai lipo nah ini untuk cas aki tapi cas aki kering ya bukan aki basah jadi kalau kalian nanya ini bisa buat ngecas aki kering bisa karena ada keterangannya nanti kita lihat terus kalau untuk aki basah nah itu saya belum pernah dan tidak ada keterangan bisa sarankan kalau tidak ada keterangannya ya rusah dipaksakannya tapi kalau untuk aki kering bisa lalu kita mendapatkan lagi nah ini kabel AC kabel power AC untuk menghidupkan charger ini kita tinggal colok ke listrik lalu casnya alat chargernya bentuknya seperti ini lumayan berat ya Nah kalau yang mini ini cuma segini nih jadi ini dipotong segini ininya enggak ada tinggal ininya ringan mudah dibawa tapi ribetnya kalau pakai listrik harus tambahin adaptor kalau ini kan enggak dia udah ada adaptornya ini untuk ke AC atau listrik pakai yang kabel ini ya ini jadi kita tinggal colok seperti ini nah yang satunya port DC port DC ini 1,5 ampere 12 nah kita bisa menggunakan yang ini ya jadi ini kita masukkan ke sini nah ini dihubungkan ke aki-aki saya pernah nyoba aki motor 3 roda ya eh aki motor roda 3 3 roda merek semen ya oke nah disini ada logo temperatur untuk disambungkan ke apa namanya itu sensor ya sensor suhu dan kalau yang ori biasanya disini ada logo tulisan kalau yang kw enggak ada bedanya hanya seperti itu dengan baterai ni Geme itu BThey youn dipole beh virtus 1 Whyяни 1 sampai 687 kemudian untuk baterai ni Cde ni m itu 1 sampai 15 sell baterai ni cd ni in yang biasa digunakan untuk mobil remote yang kalian punya ya entah itu baterai 1 an A2 atau battery pack yang 4,8 atau 3,6 atau 7,2 nah seperti itu, itu bisa menggunakan charger ini lalu PB 2 sampai 20V, nah PB ini aki kering kemudian charger rate nya itu 0,1 sampai 6A discharger rate nya 2A disini ada 4 tombol menu ada baterai tipe untuk memilih tipe-tipe baterai nya, sekaligus untuk tombol sebagai stop ini juga buat menu-menu lainnya terus ini ini untuk tombol select untuk memilih untuk status juga tulisan keterangannya sih status ya disini kemudian ini untuk start bisa juga untuk enter oke lanjut ke bagian samping nah ini ada output nya ini yang menuju ke ke benda yang akan kita charger entah itu baterai baterai lipo li-ion 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 pakai port nya yang nah yang ini ya merah dengan merah hitam dengan hitam nah seperti ini lalu disini ada port nya seperti ini ini port apa ya banana ya kalau gak salah namanya nah kita tinggal disambungin ke konektor yang lainnya misalnya mau ngecas baterai lipo soketnya yang mana ini ada mau ngecas AK kering tinggal disambungin begini lalu untuk ngecas baterai ni-cd atau ni-h-m nah nanti akan saya jelaskan caranya cara nyambungnya bagaimana makanya ikuti terus sampai habis videonya ya karena disini tidak ada port nya untuk baterai ni-cd ni-h-m jadi kita nanti akan modifikasi sedikit salah satu port ini untuk ngecas baterai ni-cd atau ni-h-m kemudian disini ini port untuk lancenya disini kalau kita akan ngecas berapa sel dari mulai 4 sel 2 sel 3 sel 4 sel 5 sel sampai 6 sel ini khusus untuk baterai lipo ya digunakannya biasanya kalau 2 sel baterai lipo atau lipo ada port yang untuk nyambung kesini nah satunya kesini tergantung dia berapa selnya dibawahnya tidak ada logo hologram play rc nya hanya hologram keterangan quality control kemudian yang terakhir buku keramatnya ada di bawah berbahasa inggris dan berbahasa inggris juga inggris semua ya tapi punya saya ada bahasa indonesianya loh jadi sebelah bahasa inggris sebelah bahasa indonesia tapi ini punya temen kemarin beli beda ya punya saya posisinya yang ini di atas kalau yang ini ininya di bawah ya posisinya jadi kalau nyolokin nih ini posisinya begini nah kalau punya saya posisinya seperti ini beda ya beda harga beda model punya saya agak lebih mahal 100 ribu daripada yang ini tapi beda dan di buku ininya di buku wasiatnya juga beda disini bahasa inggris semua punya saya yang pertama bahasa indonesia yang belakangnya bahasa inggris begitu saudara-saudara oke reviewnya sudah selesai sekarang kita akan berbicara tentang cara menggunakan charger imax B6AC ini untuk ngecas baterai nicd atau nihm nicd atau nihm itu baterai apa ya baterai-baterai yang ada di mobil remote kalian biasanya yang kalian gunakan entah itu baterai warna kuning yang warnanya kuning dinamak yang warna putih energizer sony atau apapun yang penting dia 1,2V ada keterangannya biasanya kalau yang kuning rata-rata nicd lalu untuk jenis nihm biasanya dinamak warna putih itu udah nihm ya energizer yang biasa saya pakai juga nihm ini salah satunya A2 disini ada keterangannya nggak kelihatan kayaknya tulisannya nggak kelihatan ya nihm nicd nya A2 disini ini kecil warna hitam tulisannya kalau kalian kelihatan ya syukur matanya saya udah nggak bisa melihat jarak dekat kemudian mungkin kalian sudah lihat video saya sebelum ini ya yang mobil ini baterai mobil ini dipakai cas aki nah itu dia akan pakai baterai ion yang ini nah ini baterai ion ini juga bisa dicas pakai ini tinggal kita modif nanti kira-kira port konektor yang ininya lawannya ini kita bikin ya kita modif salah satu ini kita nanti kita potong nah ini juga baterai ion juga tapi ini yang besar ini 18650 ini bekas laptop biasanya dipakai untuk laptop untuk baterai center swat itu ya center polisi terus HP biasanya juga pakai nah kalau yang ini baterai NI HM juga ini 4,8 volt ini untuk mobil remote ini 4 ada juga yang isi 3 itu 3,6 volt ada yang isi 6 semakin banyak isinya semakin besar tegangannya ya ini sebenarnya sama aja kayak baterai A2 isinya seperti ini cuma ini udah dirakit kayak gitu aja jadi ada 4 buah baterai A2 dirakit jadi satu secara seri menghasilkan tegangan 4,8 volt kalau satu baterai ini kan 1,2 volt bedanya seperti itu lalu apakah baterai yang sudah saya kasih lihat itu bisa di charge menggunakan charger IMAX B6AC ini was bisa banget bro ya caranya bagaimana akan kita bahas di video selanjutnya jadi pastikan kalian mengikuti terus channel Iwan saja dengan cara klik subscribe dan klik juga ikon loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru dari Iwan saja terima kasih semoga bermanfaat selamat beraktifitas kembali dan tunggu video selanjutnya terima kasih